Pada orang dengan penyakit jantung, apapun itu, gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, dan pada beberapa orang dengan penyakit fatty liver, atau perlemakan pada hati, itu biasanya memiliki TC atau total kolesterol yang tinggi, TG yang tinggi, dan juga memiliki LDL yang tinggi. Nah, tiga hal ini tuh berasal dari mana sih? Dari gaya hidup yang buruk. Dari gaya hidup yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tirta Pengpengpeng, Tirta Pongpongpong, terserah apapun kalian memanggil di konten edukasi kesehatan. Dan kali ini ada produk placement, tentu kalian tahu, ini adalah Helmix. Dan ini kelihatan banget judulnya kurkumin. Tapi sebelum kita melangkah ke sini, kita akan membahas mengenai kurkumin. Nah, kurkumin itu adalah sebuah senyawa. Senyawa, ya. Cirikasia itu semua tanaman yang mengandung kurkumin, rata-rata jenus atau nama latinnya itu jenus depannya itu ada kurkuma. Contoh yang paling terkenal di Indonesia atau di dunia dan sering banget dilakukan penelitian adalah kurkuma santorisa alias temulawak. Pahit banget, Bu. Berarti misalnya aku pas cilik ya, pas aku kecil ya, di baturan, itu kalau ada tukang jamu, bapakku langsung ngomong temulawak untuk pertahanan tubuh, daya tahan, dan memecu nafsu makan. Tapi kurkuma nafsu makan itu ada minyak asirinya, kalau nggak salah. Dan kurkuma berikutnya itu pada kurkuma longga. Ya, itu kunyit. Loro-loro ini pahit. Ya, memang betul. Seperti edukasi Youtubenya saya sebelumnya. Yang enak-enak biasanya rahs sehat. Nek wong desa ngomong. Yang pahit-pahit biasanya sehat dan maraknya enak tubuh. Betul. Ya, itu. Nah, lebih lanjutnya buat teman-teman. Sebenarnya edukasi mengenai kurkuma ini sudah dijelaskan oleh sejawat saya, penyakit dalam, dan senior saya. Contohnya edukasi dari Dr. Dodi Rizki, SPPD. Itu FKU Game 2006, kalau nggak salah. Bisa di-check videonya di sini. Ada hipotesis yang menyatakan kalau fatty liver itu terjadi melalui dua proses yang kita kenal dengan two-hit hipotesis ya. Hit pertama adalah terjadinya penumpukan lemak di dalam hati. Hit kedua adalah mulai terjadinya proses disfungsi mitokondria di dalam sel hati. Yang ini diakibatkan oleh peradangan sel-sel lemak. Akibat lemak yang menempuk di dalam hati kemudian meradang terjadi kerusakan struktur hati. Yang lama-kelamaan proses ini akan menjadi suatu proses yang disebut cirosis. Cirosis ini nggak bisa balik lagi menjadi normal teman-teman ya. Kalau kita mau mengobati fatty liver berarti kita harus ngeblok dua proses tadi. Nah, ini ada suatu penelitian meta-analisis ya. Dimana ternyata temulawak ini dia memiliki khasiat pada penyakit fatty liver. Nah, pasien-pasien fatty liver yang diberikan kurkumin itu secara USG itu membaik derajat fatty livernya. Enzim hati pasien-pasien fatty liver yang diberikan kurkumin itu membaik. Kemudian yang ketiga kolesterolnya juga turun teman-teman. Dan bonusnya berat badannya juga ikut turun. Dan berikutnya sudah dijelaskan oleh Dr. Deksa SPPD. Tonton dulu. Salah satu prediktor berbahaya penyakit jantung adalah hibar kolesterol. Ada sebuah studi meta-analisis menarik. Bahwa temulawak yang mengandung senyawa kurkumin ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Di samping kurkumin juga bagus untuk liver, doi juga bagus untuk yang punya kolesterol. Mekanisme kerja kurkumin untuk menurunkan kolesterol yaitu karena fungsinya sebagai perangsang empedu untuk meningkatkan sekresi empedu. Dengan meningkatnya pengeluaran cairan empedu, maka dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Kurkumin juga dapat menurunkan stres oksidatif jika bakal penyakit kardiofaskular. Sebelum kita melanggar lanjut mengenai kurkumin dan manfaatnya, kalian harus tahu mengenai penyakit-penyakit yang tadi dibahas oleh Dr. Dodi dan Dr. Deksa. Yang pertama adalah indikator mengenai total kolesterol. Total kolesterol manusia itu batasannya pada, batas normalnya pada manusia pria sehat. Ya, itu 200 ya, 200. Kalau di atas itu, itu ada genre-genrenya. Kalau masih mepet-mepet 200, masih bisa diubah dengan gaya hidup yang baik. Tapi kalau sudah ekstrim, nembus petang atus, waduh, itu sudah selayaknya berubah dengan dokter penyakit dalam. Atau kebus kosmas juga bisa lah, masih tertanggung oleh BPJS. Nah, kolesterol yang tertinggi, total kolesterol yang tinggi, disertai juga total LDL. LDL ini sering disebut sebagai kolesterol jahatnya. Nah, bagiku semua kolesterol itu ada genre-nya dan ada manfaatnya. LDL sendiri itu batasnya itu 139-an. Sama kayak TG, triglyceride juga ada batasnya. HDL yang disebut kolesterol baik itu juga ada batasnya. Nah, pada penelitian-penelitian yang metanalisis atau sistematical review, itu biasanya pada orang dengan penyakit jantung, apapun itu, gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, dan pada beberapa orang dengan penyakit fatty liver atau perlemakan pada hati, itu biasanya memiliki TC atau total kolesterol yang tinggi, TG yang tinggi, dan juga memiliki LDL yang tinggi. Nah, TG ini tuh berasal dari mana sih? Dari gaya hidup yang buruk. Dari gaya hidup yang buruk. Kenapa ke orang desa zaman dulu nggak pernah? Ya kan orang desa zaman dulu hobi ini melaku melampah-melampah jalan kaki. Semakin berkebayang zaman, manusia tuh semakin mager. Ya, semakin mager. Dan akhirnya, semakin mager, mereka makannya semakin ngawur. Contoh, kolesterol-kolesterol dan lemak itu biasa terdapatkan semakin tinggi pada lemak jenuh. Lemak terdapatkan semakin tinggi dengan lemak jenuh. Contoh, minyak goreng yang digunakan berkali-kali sampai hitam. Lalu, apa namanya, jeruan-jeruan. Ya, jeruan-jeruan yang berlebihan. Dan itu sebenarnya kalau makannya cukup oke, tapi berlebihan. Jadi kalau teman-teman hobinya makan gorengan terus, tiap hari, tiap jam nggak bisa lepas dari gorengan yang minyak air sampai irang batui, itu bisa memicu peningkatan dari kolesterol. Apakah orang kurus kolesterolnya bisa tinggi? Bisa, bisa. Tetapi pada orang obesitas, itu memiliki resiko tambahan, yaitu diabetes mellitus. Makanya, salah satu faktor paling gampang, kalau teman-teman itu tidak mau ke lab untuk mengecek total kolesterolnya, lalu total LDL-nya, atau TG, telegreseritnya, atau HDL-nya, atau HBA1C untuk indikator diabetes mellitus, itu bisa ngecek dari hal paling simper, yaitu lingkar perut. Yang kedua adalah kalau bisa namanya index mass body, atau body mass index BMI. Nah, kalau lingkar perut ini, jika lingkar perut Anda dan Anda pria di atas 105 cm, Anda sudah kategori overweight. Di atas itu ada obesitas dan akan memiliki resiko berikut ini. Nah, proses yang terjadi di fatty liver atau perlemakan hati, itu bukan proses sehari-dua hari, tapi proses yang terjadi bertahun-tahun. Kenapa? Karena di dalam hati ada yang namanya disebut ampedu. Ya, kantong ampedu yang berfungsi untuk mempecah kolesterol, perlemakan namanya emulsi, sehingga lemak ini bisa diproses oleh hati dan oleh tubuh. Kalau misalkan tidak, ya empedunya berlebihan, akhirnya kerja empedu menjadi berat, kolesterolnya akhirnya si lemak-lemak ini menempel di hati, dan kerja hati menjadi berat. Berat. Begitu bosku. Nah, itu yang pertama. Dan asal kalian tahu, kalau apa akibatnya kolesterol yang menumpuk. Kolesterol yang menumpuk, itu akan menumpuk di pembuluh darah menjadi plak. Kalian analoginya adalah seperti ini. Bayangin ini selang. Selang ini kalau olahraga terus, maka pembuluh darah kita itu bersifat elastis. Pembuluh darah kita ini yang mengedarkan darah kita ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh, dan kembali lagi. Arteri kita itu sifatnya elastis. Ya, elastis. Kenapa? Karena kalau kita lagi di bawah tekanan, itu dia bisa menyempit, supaya tekanannya cepat dan kembali ke jantung. Nah, bayangin elastisitas ini bisa berkurang sebertambahnya manusia menjadi tua. Bertambahnya usia manusia itu akan membuat pembuluh darah kita itu juga elastisitasnya berkurang. Jadi, semakin kita tua, elastisitasnya berkurang. Nah, pembuluh darah itu elastisitasnya juga bisa berkurang jika satu, Anda merokok. Lalu, disudah elastisitasnya berkurang, merokok, termasuk juga nge-fap dan poch. Sama saja, nggak ada bedanya bagiku. Bedanya satu bakar, satu nguap. Ya, itu alasan-alasan mereka lah. Yang ketiga adalah kolesterolnya numpuk. Jadi, bayangin, kombo termantap itu adalah udah obes, jarang olahraga, kerjanya di bawah AC, merokok berat. Itu sudah pasti, bukan pastilah, kemungkinan besar, itu dubia et malam tuanya, alias prognosis buruk, kalau gaya hidupnya buruk. Clear? Nah, itu contoh. Jadi, endingnya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Apa aja sih penyakit jantung dan pembuluh darah? Ya, serangan jantung bisa, habis itu gagal jantung kiri bisa, penyakit jantung koroner juga bisa, habis itu penyakit penyempitan pada arteri bisa, itu ada nama latinnya, dan akhirnya endingnya fatty liver. Dan ini berawal dari hal simple, gaya hidup yang buruk. Makanya orang zaman dulu yang hobi minum jamu, kayak temulawak, berwata wali, kunyit, jahe, kencur, itu sehat-sehat semua, karena mereka ujungnya mong tani. Dan orang zaman dulu itu suka jamu. Sekarang kalian lihat, di zaman sekarang, tukang jamu itu sulit ditemui. Dan jamunya jadi kekinian di mal-mal. Ya, bener kan? Karena anak muda zaman sekarang, kalau lihat tukang jamu yang bawa gendong, atau tukang jamu kayu sepeda, sudah jarang. Bayangin tukang jamu keliling di SCBD. Angel, bro. Urusan karus kurit ini ngel. Apalagi, dodolnya di HI. Kalau di belakangnya, jalan-jalan belakang HI, mungkin masih bisa underground-underground. Jogja, Gunung Kidul, Lonprogong, ini senek mungkin. Mungkin di Depok masih ada. Bekasi kok bong, bro. Panasan sih. Ponen yang periuk, lumung setrek. Lagi goes, woy, monotransformer. Angel. Akhirnya dikemaslah dalam bentuk kekinian. Ya. Dan buat para anak muda, itu area bertanya, emang seberapa pengaruh? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, pengaruhnya kurkumin, itu bisa cek di Google banyak. Nih, kalau nggak percaya, tim saya dari 4Web, sudah meng-Google manfaat kurkumin atau kurkumin santorisa yang pada temulau. Nih, 1, 2, 3, lihat semua, red. Dan jurnal-jurnal yang membahas manfaatnya sudah diterangkan oleh Dr. Dodi dan Dr. Deksa di awal video tadi yang saya jelaskan. Dan sudah ada juga di sini. Nih, 1, 2, 3, 4. Manfaat pertama, yang sering dibahas, itu adalah memperkuat fungsi hati. Jurnalnya ini. Jadi dari beberapa penelitian, kurkumin santorisa yang terdapat pada temulaua yang dikonsumsi pada dosis normal yaitu kandungan kurkumin antara 25-50 mg per hari, itu bermanfaat untuk menguatkan fungsi hati. Yaitu, dilihat dari kadar SGOT dan SGPT before dan after dibandingin di penelitian. Sehingga menguatkan fungsi hati. Yang kedua, itu adalah mengurangi faktor resiko dari fatty liver tersebut. Jika dikombol dengan diet sehat, jadi diet sehat, digabung, olahraga, dan tentu dengan konsumsi kurkumin itu membantu kalian. Yang ketiga, itu adalah mengurangi efek peradangan. Makanya kemarin, pas zamannya COVID-COVID, banyak orang mengatakan konsumsi kurkumin membantu efek peradangan. Memang, memang, dalam beberapa penelitian, itu ternyata dikatakan bahwa si kurkumin, ini jurnal ya, itu ternyata membantu untuk mengurangi reaksi imun terhadap atau terhadap tubuh. Begitu. Mekanismenya macam-macam, tapi rata-rata ada yang meningkatkan fungsi imun lewat memblokade beberapa reseptor imun, ada juga yang dia meningkatkan fungsi hati, ada yang meningkatkan fungsi empedu, pemecahan kolesterol, begitu. Nah, kalau kalian nggak mau ribet mencari jamu atau lagi bokeh dong, ini Helmix sudah membuat kurkumin dalam bentuk kemasan seperti ini. Dan dikatakan ekstraknya ini mengandung kurkumin 25 gram miligram, sesuai dengan anjuran atau dosis yaitu 25 sampai 50 miligram. Mengandung kurkumin santorisa ekstrak 178 miligram. Nih. Dan kalau ekstrak kemulama, biasanya itu 500 miligram. Jadi dalam 500 miligram konsesinya 50 miligram kurkumin. Nah, dalam kurkuma santorisa 178 miligram ini dapet ini. Nah, ini bisa diminum. Dosisnya bisa 2-3 kali sehari diiringi dengan makan. Atau kalau mau kekini yang juga bisa minum kayak gini. Kita coba rasanya pahit nggak? Ini kuali ya, biar itu. Nggak pahit rata. Rasanya kayak jus jeruk. Oh ya, rasa jeruk. Atau yang seperti ini. Atau seperti ini. Dan hebatnya adalah setelah saya ngobrol oleh salah satu dokter, kurkumin ini menjadi warisan herbal Indonesia. Jadi tepuk tangan. Kurkumin santorisa. Bisa di Google. Sekarang, kuara web hakim. Temulawak menjadi warisan herbal Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Lihat ya. Wapres Ma'ruf Amin resmi meluncurkan tanaman obat Indonesia unggulan. Salah satunya adalah Temulawak menjadi tanaman obat Indonesia unggulan dan perpres pengembangan pemanfaatan jamu. Jadi, inilah alam itu ternyata sudah memberikan anugerah bagi kita seperti ini. Dan ini pasti nanti akan ada netizen bertanya. Pasti. Efek temulawak nanti bikin gagal ginjal. Kok bisa kalau kamu minumnya satu ton? Bisa. Satu ton. Iya. Muri. Mati. Jadi, tolong ya. Segala sesuatu yang manfaatnya baik, kalaupun dimakan berlebihan, kuidah dineo rapi. Contoh, susu protein. Ya kan? Kamu minum langsung segini. Bunek, bro. Wangi sakmadonewawan. Urepi sakmadonewawan. Cekap semanten. Ya. Cukup. Cukup. Wang sinawang. Cukup. Jadi, kalau sudah cukup, ya cukup. Dimaksimalkan setengah kilo, setengah kilo. Setengah kilo temulawak direbus. Habis itu dapat ekstrak, diminum. Pahit. Nekra gelom ribet. Ya wis. Ki. Ngeiniki. Helming. Wis. Jadi, warisan tanaman obat unggulan. Ada tadi berita ya. Wapres. Maruf Amin. Weh, berita ini. Temulawak. Nah. Jadi, rane alasan menewe. Jadi, anak muda, ya kan? Anak cah-cahan nomi. Aku ragelam jamu. Apa? Wis. Kalau kamu mau mencari jamu-jamu yang masih keliling, oke. Well. Well sekali. Neng deso isi. Tapi, nek ragelam. Ngolek kekinian gini-gini. Ya kan? Atau kalian ke mall-mall itu kan banyak. Nah, gitulah. Jadi, aku heranya tuh banyak orang-orang tuh langsung cari tapi ya cari kayak ginian. Dok, saya obes. Saya minum temulawak. Kok masih fatty liver? Apa kokmu? Aku yang makan tetap rolas porsi ya itu. jadi ini pun tidak bisa berdiri sendiri. Ibarat rumah. Rumah itu ada fondasi. Fondasinya gak bisa sendiri. Tugel, ne dewean. Kudu, ano wong papat. Fondasinya joglo loh, bro. Jadi, kalau mau hidup sehat, itu harus dilakukan semua. Samua. All. Hidup sehat. Ditambah dengan ini. Sama halnya, saya berhenti ngerokok. Rangudu tau. Aku yang orang nge-fave. Aku yang nge-podge. V-O tung-mesku menunggah. Tensiku sampai detik ini, bro. Itu masih 117. Terakhir aku ngukur per 80. Ya. Total kolestronku masih under 200. HbA1c normal. Asam muratku bahkan cuma 4. Karena olahraga, bro. Jadi, jangan berharap kamu minum ini auto sehat langsung. Tanpa olahraga, tanpa dibengi dengan gaya hidup sehat. Itu yang salah. Gitu. Dan ingat, kurkumin itu adalah sebuah zat yang terkandung pada semua tanaman yang jenus depannya kurkuma. Tapi kalau ada yang salah, bisa dikoreksi oleh teman-teman mahasiswa pertanian. Itu aja kalau dari saya, thank you. Helmix sudah membuat hal seperti ini biar anak muda tuh melek mengenai kurkuma santorisa alias temulawak. Ngopo ya, drok-drok. Mau? Nanti lah. Nanti. Tapi yang ini, kurkuma yang ini untuk daya tahan tubuh dan polesterol. Kalau yang meningkatkan nafsu makan, beda lagi urusannya. Sama-sama kurkuma, tapi satunya tuh ada kandungan asam asiri. Itu yang ngomong minyak asiri. Kalau yang ngomong itu dokter Dodi Rizki. Bisa cek edukasinya dokter Rizki SPPD. Dan jangan lupa, follow Instagram Helmix, follow Instagram Dodi Rizki, dan follow Instagram Dr. Diksa SPPD. Salam sejawat, salam olahraga.